Anak Raja Wali, Jilid 50 Wingsan memasukkan goloknya, di mana dia telah menyoremkannya dan menjejakan kedua kakinya Tubuhnya melesat sangat cepat dan ringan memasuki hutan lebat itu Setelah berlari-lari belasan li menerobos hutan itu dia telah sampai di luar hutan tersebut Dan segera mengambil jalan ke arah barat Dia telah sampai di depan sebuah bangunan yang besar tapi terpencil Bangunan itu mirip sebuah kuil yang tua yang telah dirombak, sangat luas sekali, dan juga bertingkat dua Cepat-cepat Wingsan menghampiri pintu mengetuknya tiga kali, disusul dengan ketukan sebanyak dua kali Dan pintu terbuka, Wingsan menyelingap masuk, dan dia kemudian diantar oleh seorang pemuda menuju ke ruangan dalam Di ruangan dalam tampak belasan orang yang tengah duduk bercakap-cakap Semuanya memakai baju singsat dan ketat, karena mereka tampak setiap waktu bersiap-siap untuk bertempur Melihat Wingsan, semuanya melompat berdiri, mereka telah menegur sambil tersenyum Wingsan memberi hormat, menyambut teguran mereka, dan kemudian katanya Aku ingin memberitahukan kepada pimpinan bahwa kita baru saja menyatroni dua orang perwira kerajaan, yang kabarnya datang dari kota raja Kami telah kehilangan beberapa orang kawan yang terbinasa di tangan kedua perwira itu Muka belasan orang tersebut berubah menjadi merah padam karena gusar, mereka telah berseru sengit sekali Dan waktu Wingsan memasuki ruangan itu lebih jauh, semuanya telah mengikuti di belakang Wingsan Pemuda yang mengantar Wingsan telah sampai di depan sebuah kamar, meminta Wingsan dan yang lainnya agar menanti dulu, dia sendiri masuk ke dalam Tidak lama kemudian dia telah muncul lagi, katanya, Teng Loh yang mempersilahkan Tuan Tuan masuk Wingsan mengiakan, dan ia melangkah masuk ke dalam kamar Di antara belasan orang lainnya, ada tiga orang yang telah turut masuk Ternyata di dalam kamar itu terdapat seorang tua berpakaian sebagai pelajar Dia berusia hampir 60 tahun, tengah duduk dengan wajah murung Wingsan segera memberi hormat, demikian juga dengan ketiga orang kawannya itu Orang tua itu mengangguk sambil tersenyum, malah katanya Wingsan, ku dengar kau telah kehilangan beberapa orang kawan, benarkah itu? Terkejut juga Wingsan melihat bahwa pimpinannya ini memiliki pendengaran yang tajam sekali, karena dalam waktu yang begitu singkat, apa yang telah dialami anak buahnya telah diketahuinya Tapi Wingsan mengangguk juga Benar, dan kami justru ingin memberitahukan apa yang telah kami alami menyahuti Wingsan Duduklah kata Teng Loya itu dengan suara yang sabar Kemudian setelah Wingsan dan ketiga orang kawannya duduk, dia baru meneruskan perkataannya Sesungguhnya, memang tidak ada baiknya jika kedua perwira kerajaan yang datang dari kota raja itu diserang kalian, mereka memiliki kepandayan yang tinggi sekali Karena dari itu, jika mengerahkan orang-orang yang memiliki kepandayan setengah-setengah, niscaya kita yang akan menderita kerugian, akan jatuh korban yang tidak sedikit di pihak kita Wingsan menunduk, katanya, semua ini karena terdorong oleh perasaan penasaran, mereka bersikap begitu congkak dan juga tampaknya memiliki pangkat tidak rendah Mereka baru saja datang dari kota raja Dengan demikian, kalau saja mereka berhasil ditangkap, tentu kita akan bisa memperoleh keterangan yang lebih lengkap tentang kekuatan kerajaan Teng Loya mengangguk-angguk beberapa kali, kemudian katanya, ya, kami pun memang mengerti akan maksud baik kalian, yang hendak mendirikan pahala buat kita semua, di mana buat menangkap kedua perwira itu Tapi tahukah engkau, siapakah adanya kedua perwira itu? Waktu bertanya begitu, Matthew Teng Loya bersinar tajam sekali memandang Wang San Wang San tertegun sejenak, namun akhirnya dia menggeleng Dilihat dari kepandayan mereka, tentu di Istana Kaisar dia bukan orang sembelarangan menyahuti Wang San Teng Loya mengangguk Benar, memang mereka orang-orang penting di Istana Kaisar, karena mereka itu adalah Komandan Gie Lim Kun dan Komandan Kim Ie Wie Mereka masing-masing bernama Ching Ki Yang Wie dan Kang Wie Mendengar penjelasan itu, Wang San mengangguk-angguk beberapa kali Pantas kepandayan mereka tinggi sekali katanya kemudian Karena dari itu aku sendiri sesungguhnya hendak perintahkan orang kita agar pergi memberitahukan kepadamu Buat membatasi diri dalam menghadapi kedua perwira dari kerajaan itu, agar berhati-hati Ternyata kalian telah berangkat menyatroni mereka, malah dengan berakhir kalian mengalami kerusakan yang tidak kecil Muka Wang San berubah memerah, tampaknya dia merasa malu, sampai akhirnya dia bilang Semua ini adalah kesalahan Wang San yang sangat ceroboh, harap Loya mau mengampuni Teng Loya tersenyum Engkau tidak bersalah, dan juga engkau tidak perlu minta diampuni Semua ini hanya disebabkan karena kurang cepatnya keterangan yang sampai padamu Jika memang orang yang kukirim itu tiba pada waktunya, sehingga engkau mengetahui siapa adanya kedua perwira tersebut Niscaya engkau tidak akan bertindak salah seperti itu setelah berkata begitu Teng Loya menghela nafas beberapa kali Wang San kemudian bangun dari duduknya, katanya dengan bersemangat sekali Teng Loya, karena ini atas perbuatan Wang San yang menyebabkan beberapa orang kita terbinasa Maka biarlah malam ini juga Wang San pergi mencari kedua perwira itu Buat bertempur mengadu jiwa dengan mereka membalas sakit hati kita dan sebagai penebus dosa Wang San kata-kata itu diucapkannya dengan bersemangat sekali Di waktu itu tampak jelas sekali, Teng Loya tengah berduka Dia menggeleng Ingatlah Wang San, tindakan yang ceroboh membawa kerugian yang tidak kecil buat pihak kita Seperti yang baru saja engkau alami, di mana kau telah mengalami kerusakan dengan terbinasanya beberapa orang-orangmu Hmm, sekarang jika memang engkau pergi ke sana seorang diri, buat mencari kedua perwira itu, engkau akan mengalami bencana Berarti jika engkau dicelakai oleh kedua perwira kerajaan itu, niscaya anak buahmu akan kehilangan engkau Sebagian dari pertahanan kita akan kacau balau seluruhnya Segala sesuatu harus dipikirkan masak-masak dan penuh perhitungan yang baik Tidak dapat engkau bertindak sekehendak hati menuruti hati kecilmu, Wang San Mendengar perkataan Teng Loya, seketika Wang San seperti baru tersadar Dan segera menunduk dengan wajah bersusah hati, katanya penuh penyesalan Baiklah Teng Loya, karena aku telah memberitahukan apa yang telah terjadi Aku akan minta diri untuk kembali di tengah kawan-kawan Semua nasihat yang diberikan Teng Loya akan kuingat baik-baik Dan Wang San berjanji akan bertindak lebih hati-hati di masa mendatang Sambil berkata begitu, Wang San menjura memberi hormat Tunggu dulu panggil Teng Loya mencegah Wang San berlalu Ada yang ingin ku katakan kepadamu, Wang San Wang San menahan langkahnya, dia memutar tubuhnya sambil katanya Katakanlah Teng Loya, apakah yang hendak Loya perintahkan, akan segera Wang San laksanakan Teng Loya tidak segera berkata, dia memandang kepada ketiga orang kawan-kawan lainnya yang duduk di tempat mereka Tangannya memberi isyarat, maka ketiga orang itu keluar meninggalkan ruangan tersebut Rupanya memang mereka menyadari Teng Loya ada kata-kata yang hanya disampaikan kepada Wang San di bawah 4 mata Wang San sendiri diliputi tanda tanya, entah apa yang ingin dikatakan Teng Loya Duduklah kata Teng Loya sambil tersenyum dan menunjuk kepada kursi yang tadi diduduki Wang San, urusan yang inginku sampaikan kepadamu, menyangkut keselamatan gerakan kita juga Wang San duduk di kursi itu sambil memasang telinganya baik-baik penuh perhatian Dan menyadari bahwa tentunya urusan yang hendak disampaikan kepadanya merupakan urusan yang sangat penting sekali Wang San panggil Teng Loya setelah mendehem beberapa kali Tahukah engkau, sekarang ini sudah beberapa banyak orang-orang gagah yang terhimpun bersama kita Wang San seperti berpikir, kemudian katanya, sayangnya Wang San tidak mengetahui dengan jelas angka-angka itu Dapatkah Teng Loya memberitahukan berapa banyak para orang gagah yang telah tergabung dalam gerakan kita Teng Loya tersenyum katanya, seperti engkau ketahui, dua bulan yang lalu jumlah para orang gagah yang tergabung dengan kita baru berjumlah 2.300 orang Tetapi sekarang jumlah itu meningkat pesat sekali hampir meliputi 5.000 orang Wang San memperlihatkan sikap girang Inilah kemajuan yang pesat sekali Berarti gerakan kita didukung oleh para orang gagah Dengan demikian jelas kita juga akan memperoleh dukungan yang jauh lebih besar lagi di waktu-waktu berikutnya Teng Loya mengangguk Itu pun memang sudah menurut rencana kita, karena biar bagaimana kita pun harus lebih hati-hati dalam menentukan tindakan Dengan bertambahnya anggota perhimpunan kita, jelas kita pun harus dapat lebih memperketat rahasia di dalam perhimpunan ini, yang tidak boleh sebarangan disiarkan Sebab tidak jarang pula terjadi di dalam tubuh perhimpunan kita telah masuk menyelusup orang-orang kerajaan Karena dari itu, jika memang kita kurang hati-hati, ku kuatirkan jika kelakit sendiri yang akan tertimpah bencana Karena semua rahasia perhimpunan kita akan sampai pada kaisar yang sekarang Wang San mengangguk mengerti, dia bilang, jika demikian ada perintah apakah yang ingin disampaikan Teng Loya Teng Loya menghela nafas dulu sebelum menjawab pertanyaan Wang San, sampai akhirnya dia bilang Di dalam persoalan ini sesungguhnya merupakan urusan yang sangat penting sekali Di mana bulan mendatang aku bermaksud untuk membentuk tujuh dewan penasehat yang mengepalai setiap bagian dari angkatan kita Karena dengan demikian, dapat kita atur semua rahasia-rahasia penting tidak sembarangan jatuh dan diketahui oleh para anggota biasa Dan engkau telah kupilih sebagai salah seorang di antara ketujuh anggota dewan tersebut Karenanya Wang San, engkau harus lebih berhati-hati dan waspada dalam menghadapi kerajaan penjajah Di mana engkau tidak boleh terlalu menuruti suara hati kecilmu dan bertindak kalap Sesuatunya harus dilakukan dengan penuh perhitungan, walau bagaimana kau akan menjadi salah seorang pemimpin di antara kita Wang San cepat-cepat hangun dari duduknya, merangkapkan sepasang tangannya Dia mengucapkan terima kasih kepada Teng Loya dengan membungkukan tubuhnya tiga kali Duduklah Wang San kata Teng Loya Dan ada lagi yang hendak ku katakan kepadamu Silahkan Teng Loya perintahkan kata Wang San Untuk urusan kedua perwira itu, engkau tidak perlu turun tangan Karena sesungguhnya sejak aku menerima laporan tentang kedatangan mereka di Lem Yang Aku pun telah mempersiapkan orang-orang yang lebih pantas menghadapi mereka Aku telah mengutus tiga orang kita buat membereskan mereka Maka engkau sendiri, lebih baik-baik mencurahkan waktumu buat memberikan pengertian dan semangat berjuang kepada anak buahmu Baik Teng Loya, Wang San akan melaksanakan perintah dengan sebaik-baiknya kata Wang San kemudian Teng Loya mengangguk-angguk beberapa kali, dan dia kemudian membiarkan Wang San berlalu, buat kembali ke tengah hutan di antara kawan-kawannya Siapakah Teng Loya ini, yang tampaknya demikian berpengaruh sekali di dalam perhimpunan para orang gagah itu? Ternyata Teng Loya tidak lain dari Teng Bun Dia seorang pelajar yang bun buco ancai seorang yang mengerti ilmu silat dan ilmu surat secara baik sekali Dia seorang pahlawan yang mementingkan tanah air dari segala-segalanya Waktu para orang gagah berjuang melawan tentara penjajah Mongolia, dia ikut berjuang Maka dari itu, ia memiliki banyak sekali kawan-kawan di antara para pejuang itu Dia sesungguhnya seorang yang kaya raya, namun Teng Bun mengorbankan seluruh hartanya Dia membagi-bagikan di antara para pejuang, agar mereka bisa memberikan kepada anak istri mereka Dengan demikian para pejuang dapat berjuang tanpa bimbang lagi Mereka bisa mengerahkan seluruh kemampuan dan keterampilan mereka buat menghadapi tentara penjajah Akan tetapi justru tentara perang Mongolia memiliki kekuatan yang besar dengan perlengkapan senjata yang jauh lebih lengkap Dan di samping itu, memang mereka telah menyerbu secara besar-besaran, sehingga siang yang dapat direbut Teng Bun yang merasa sedih melihat siang yang berhasil jatuh di tangan musuh Membuatnya tidak rela dan menghimpun sahabat-sahabatnya, semua para orang gagah Buat suatu waktu nanti mengadakan gerakan memeron tak mengusir penjajah Semula yang bersedia ikut dengannya hanya sedikit sekali, jumlahnya hanya ratusan orang Hal ini disebabkan tentara kerajaan Boan Ciu tengah giat-giatnya mengadakan pembersihan dengan ketat Tetapi semakin lama jumlah anggota perhimpunan Teng Bun meningkat Sebagai pemimpin yang baik, dia tidak mementingkan pribadinya dan kepentingan diri sendiri Dia malah telah menyerahkan jabatan serta kedudukan ketua kepada seorang yang benar-benar memiliki kepandayan tinggi bernama Siang Koan Lucie Siang Koan Lucie seorang gagah perkasa dengan kepandayan silatnya yang luar biasa, dan dia memang memiliki perhitungan militer Karenanya kedudukan ketua diserahkan Teng Bun kepadanya Namun semua anggota perhimpunannya tetap menganggap Teng Loya sebagai ketua mereka Dan Siang Koan Lucie cuma sebagai wakilnya Karena dari itu, Teng Bun tidak bisa menolak desakan dari anggota perhimpunannya Dia tetap turun tangan memimpin sendiri segalanya Waktu itu kerajaan Boan tengah makmur dan sedang kuat-kuatnya, juga tengah mengadakan pembersihan yang ketat sekali Karenanya Teng Bun mengambil taktik lain, yaitu semua anggota perhimpunan itu tidak boleh berkumpul di sebuah tempat Mereka terpecah menjadi sepuluh bagian Dengan demikian, sewaktu-waktu kerajaan hendak menumpas mereka, tentu tidak akan semuanya berhasil ditumpas Dan juga jika mereka telah semakin kuat, jelas mereka sekaligus dapat mengepung dan menyerang kerajaan Akan membuat kekuatan mereka tampaknya jauh lebih besar, terbagi sepuluh kelompok Peraturan seperti itu masih tetap dijalankan sampai anggota perhimpunan tersebut hampir mencapai lima ribu orang Dan mereka telah semakin kuat Teng Bun telah merencanakan, jika anggota perhimpunannya mencapai sepuluh ribu, barulah ia akan mengadakan serangan terbuka kepada kerajaan Yang membesarkan hati Teng Bun justru semua anggota perhimpunannya itu terdiri dari orang-orang rimba persilatan yang memiliki ilmu silat lihai Maka dari itu, walaupun jumlah mereka sedikit Apa yang mereka lakukan pasti bisa berhasil jauh lebih besar dibandingkan dengan apa yang dilakukan tentara biasa Itulah yang membuat semangat berjuang dari para orang gagah itu semakin memuncak Dan mereka bertekad hendak mengusir tentara penjajah tersebut Teng Bun sendiri telah bekerja keras siang dan malam Walaupun usianya sebetulnya baru 55 tahun, namun wajahnya tampak sudah demikian tua Sehingga ia terlihat jauh lebih tua dari usia sebenarnya Perihal kedatangan Ching Ki Yang Wie dan juga Kang Wai, kedua komandan dari Gie Lim Kun dan Kim Ie Wie itu memang telah diketahui oleh Teng Bun Yang menerima laporan dari anak buahnya Segera juga ia menyusun suatu kekuatan buat menghadapi kedua perwira itu Menurut perhitungannya maka kedatangan kedua perwira itu Pasti di belakangannya akan muncul puluhan ribu tentara kerajaan Yang akan menyapu bersih pemberontak tersebut Karena dari itu, Teng Bun telah mempersiapkan pasukannya di berbagai tempat Yang sekiranya dapat dijadikan pertahanan yang kuat Dia pun telah perintahkan tiga orang ahli silat kelas utama buat pergi menyatroni Ching Ki Yang Wie dan Kang Wai Guna membinasakan mereka, atau juga jika tidak bisa membunuh, membuat mereka bercacat Dia menghubungi Wong San agar Wong San tidak melakukan gerakan apa-apa Mengingat dia memang berada di garis depan dekat dengan lem yang Tapi orang yang dikirim menemui Wong San datang terlambat Wong San telah pergi menyatroni Ching Ki Yang Wie dan Kang Wai dengan mengajak kawan-kawannya Berakhir dengan kerusakan cukup parah buat kelompok Wong San Semua itu dilaporkan orang Wong San, membuat Teng Loya ini bersedih hati Kematian beberapa orang anggota perhimpunannya bukan saja akan mengurangi jumlah anggota Juga akan dapat mempengaruhi semangat berjuang anggota-anggota lainnya Di mana mereka tentu akan tergoncang hatinya, semangat berjuangnya akan menurun Itulah sebabnya Teng Loya juga memberikan wejangan kepada Wong San Agar dia jangan bertindak terlalu ceroboh Dan menjelaskan juga bahwa Teng Bun telah perintahkan tiga orang ahli silat kelas satu Buat menghadapi Ching Ki Yang Wie dan Kang Wai Teng Loya menghela nafas, dia membuka sepucuk surat laporan dari barisan kelompok ke-6 Yang berada dalam posisi sebelah selatan Pimpinan rombongan tersebut adalah seorang ahli silat ternama di bilangan daerah Kang Se Dan telah ikut menggabungkan diri Ilmu silatnya Li Hai Dia melaporkan bahwa di sekitar daerah dia berada bersama kawan-kawannya Tidak ada tanda-tanda mencurigakan Juga tidak terlihat tanda-tanda bahwa pihak kerajaan mengerahkan pasukannya Hem, memang kali ini kedatangan Ching Ki Yang Wie dan Kang Wai merupakan tanda-tanya yang cukup mengherankan Tidak mungkin dia datang ke lem yang hanya berdua saja, tanpa membawa pasukan Menggumam tengbun perlahan sambil mengerutkan alisnya Kemudian perlahan-lahan dia menggulung surat itu Dia memasukkan ke dalam bajunya, menghela nafas lagi panjang-panjang Sambil memikirkan dengan care bagaimana dia harus dapat mengetahui rahasia kerajaan lebih banyak dari apa yang telah diketahuinya Dan yang pasti tentu saja sepak terjang Ki Yang Wie selama berada di lem yang harus diawasi dengan lebih ketat lagi Pagi itu Ching Ki Yang Wie dan Kang Wie tengah bersantak pagi, dengan tertawa-tawa Para pelayan melayani mereka lebih telatan dan hormat Karena selain pangkat perwira tinggi ini tampaknya tidak rendah, juga kepandayan mereka sangat hebat sekali Bukankah semalam di penginapan ini telah datang belasan orang perampok, yang dapat diusir oleh mereka berdua dengan mudah? Sedangkan Ching Ki Yang Wie tengah berkata kepada Kang Wie diiringi senyum dan wajah berseri-seri Jika Hang Siang mendengar hasil kerja kita, tentu Hang Siang akan cepat-cepat akan mempersiapkan hadiah menarik hati buat kita Kang Wie tersenyum juga, namun dia menjeleng perlahan Engkau jangan mengharapkan yang tidak-tidak dulu, karena sekarang ini tugas kita tidak ringan Semalam yang datang bukanlah manusia-manusia berarti di mati kita, karena pihak mereka pun hanya ingin melihat sampai berapa tinggi kepandayan kita Maka mereka sengaja mengorbankan orang-orangnya itu, sehingga jika kita melihat kemenangan yang telah kita capai semalam Niscaya kita akan congkak dan sombong, lenyap kewaspadaan kita Di waktu itulah mereka akan bertindak dengan mengiring orang-orangnya yang memiliki kepandayan lebih lihai Ching Ki Yang Wie tersenyum, kemudian setelah meneguk araknya dia bilang Kang Lao T, engkau tampaknya terlalu berhati-hati sekali Malah menurutku, engkau keterlaluan lagi dalam berwaspada, karena engkau terlalu memandang tinggi para pemberontak itu Sesungguhnya, menurut hematku, para pemberontak itu tidak memiliki kepandayan apa-apa Mereka semuanya merupakan gentong-gentong nasi tidak punya guna Hem, jelas untuk pertama kali mereka mengutus orang-orangnya, pasti orang-orang yang memiliki kepandayan tinggi, yang mereka segani Dan jika mereka itu telah dapat kita obrak-abrik, hem, nyali mereka akan ciut Selanjutnya jelas mereka tidak berani sembarangan mengiring orang Setelah berkata begitu, Ching Ki Yang Wie tertawa bergelak-gelak Sedangkan Kang Ngei mengangguk-angguk beberapa kali Mudah-mudahan saja begitu, karena walaupun bagaimana memang aku pun mengharapkan tugas ini dapat kita selesaikan secepatnya Agar kita bisa kembali ke istana, buat melanjutkan tugas kita di sana Keduanya tertawa bergelak-gelak tampak nyari yang sekali Selesai sarapan pagi, mereka meninggalkan rumah penginapan itu, buat jalan-jalan berputaran di dalam kota Lemyang Banyak orang-orang yang mengawasi mereka, tetapi kedua perwira kerajaan ini justru mengambil sikap acuh-ta'acuh Mereka sengaja tidak menyamar, karena mereka hendak memancing para orang gagah yang tergabung dalam perhimpunan yang diadakan Tengbun Sambil berputaran di kota itu, Cing Ki Yang Wie dan Kang Ngei pun menyerap-nyerapi menyelidiki tentang kekuatan kaum pemberontak itu Tetapi jarang sekali penduduk yang mau bicara, mereka takut kerembet-rembet Setelah menjelang lohor, barulah kedua orang perwira ini kembali ke rumah penginapan buat mengasoh Sore harinya, mereka berkeliling di kota Lemyang lagi, malah mereka telah datangi daerah-daerah di luar kota tersebut Untuk melihat-lihat keadaan di sekitar tempat itu Di waktu itulah mereka memperoleh kenyataan, penduduk kota tersebut seperti juga tidak menyukai kehadiran mereka Namun kedua perwira kerajaan ini tidak mempedulikannya Dan setiap tentara kerajaan Buan yang bertemu dengan mereka, tentu akan memperlihatkan sikap yang sangat menghormat sekali Demikian juga para pembesar kota itu, yang mereka temui, semuanya jadi sibuk mempersiapkan jamuan dan memperlakukan kedua perwira tersebut dengan hormat sekali Puas Hak Ti Ching Ki Yang Wee dan Keng Wee melihat penyambutan para pembesar yang ada di Lemyang Karena diam-diam mereka pun perintahkan para pembesar itu buat setiap saat mempersiapkan tentara kerajaan, jika memang dibutuhkan Kedua perwira tinggi ini akan meminta bantuan untuk membasmi para pemberontak itu Jumlah tentara yang ada di Lemyang, karena letaknya berdekatan dengan Xiangyang dan merupakan kota yang sangat penting, hampir meliputi 10.000 orang Karenanya Ki Yang Wee dan Keng Wee yakin jika sewaktu-waktu mereka memerlukannya tentu mereka bisa mengerahkan tenaga tentara kerajaan yang cukup besar Menjelang malam, Ching Ki Yang Wee dan Keng Wee bersiap-siap untuk memulai kerja mereka Di mana mereka telah menyalin pakaian dengan pakaian Yeheng Ie, yang selalu dikenakan oleh orang-orang yang berjalan malam Waktu mereka tengah salin pakaian, Ching Ki Yang Wee bilang, malam ini kita mulai bekerja Menurut laporan yang telah ada pada kita, pemimpin dari para pemberontak itu berdiam di luar kota, di sebuah rumah yang sangat besar Tetapi anggota perkumpulan tersebut tidak berkumpul di sana semuanya, karena mereka telah dipecah menjadi 10 bagian, yang kekuatannya terpencar-pencar Jika memang kita satroni mereka, niscaya mereka tidak akan dapat memberikan perlawanan yang berarti Yang terpenting kita harus menangkap atau membinasakan pemimpin pemberontak itu yang kabarnya bernama Teng Bun Keng Wee mengangguk mengiakan Dan mereka telah siap buat berangkat pergi menyelidiki keadaan pemberontak Memang sejak pagi sampai sore seharian mereka mengelilingi kota tersebut Tidak banyak memperoleh keterangan yang berhasil mereka kumpulkan, karena memang penduduk jarang ada yang mau bicara banyak dengan mereka Dan mereka pun tidak marah, karena mereka berkeliling kota seperti itu dengan sengaja mengenakan pakaian keperwiraan mereka Cuma buat pancingan belaka, menarik perhatian dari kaum pemberontak agar mengetahui dua orang tokoh kerajaan berada di kota Lemyang Dan mereka menjadi panik Begitu kentongan kedua di palu, segera Ching Ki Yang Wee dan Keng Wee meninggalkan kamar rumah penginapan Mereka telah mengambil jalan di atas genting rumah penduduk Mereka memiliki gin keng yang sangat tinggi Dengan demikian mereka dengan mudah bisa melewati ratusan rumah penduduk tanpa rintangan suatu apapun juga Malah di waktu itu mereka telah berada di luar pintu kota Keadaan di sekitar tempat itu sepi sekali, keduanya saling pandang sambil tersenyum Kita mulai memasuki kandang macan, kita harus waspada pesan Keng Wee yang selalu hati-hati Ching Ki Yang Wee tersenyum congkak, tapi dia mengangguk Begitulah, keduanya berlari-lari lagi Tetapi tengah mereka melesat ringan dan lincah Dari depan mereka tampak mendatangi seorang lelaki tua berusia 50 tahun Dengan tubuh bungkuk, tengah memikul dua bakul padi Tampaknya orang tua itu lemah dan kelelahan sekali Keringat memenuhi wajah dan tubuhnya, dia pun terbungkuk-bungkuk seperti itu Karena dia memang telah berusia lanjut sekali Ching Ki Yang Wee dan Keng Wee ketika melihat jelas orang tersebut merupakan seorang tua yang tidak punya guna Mereka ingin melanjutkan perjalanan mereka Namun orang tua itu memikul padinya di tengah jalan Dan ketika mereka hendak melewati tau-tau orang tua itu seperti hendak menurunkan pikulannya Sehingga melintang Untung Ching Ki Yang Wee dan Keng Wee memiliki metu yang awas dan cepat sekali Mereka dapat menahan lari mereka sehingga tidak sampai menubruk ujung pikulan itu Yang ternyata dibuat dari besi Ching Ki Yang Wee yang memang berdarah panas Segera membentak bengis Tua bangka yang mau mampus Mengapa melintang di tengah jalan Orang tua itu menghapus keringatnya Dia bilang Maaf, loh, aku orang tua, sangat lelah dan ingin istirahat Apa salahnya loh, sehingga tampaknya cuan-cuan begitu marah Ching Ki Yang Wee mendongkol sekali Dia mengulurkan tangan kanannya mendorong tubuh orang tua itu Seketika tubuh orang tua tersebut bergulingan di tanah, terkena dorongan tersebut Tua bangka kerbau tidak punya guna menggumam Ching Ki Yang Wee kemudian kepada kawannya Karena tadi dia mendorong tidak disertai tenaga dalamnya Telah membuat orang tua itu jungkir balik Dia menduga tentunya orang tua itu benar-benar seorang tua yang tidak punya guna dan sangat lemah Keng Wee mengangguk Katanya, mengapa harus melayani dia? Mari kita pergi Tetapi baru saja Ching Ki Yang Wee ingin menyahuti Di waktu itu orang tua tersebut berteriak nyaring mengandung kemarahan Manusia-manusia jahat, aku tidak bersalah apa-apa Kalian telah menurunkan tangan keji padaku seorang tua yang tidak berdaya Tian tentu mengutuk kalian Ching Ki Yang Wee jadi mendongkol lagi Dia menghampiri dan mengayunkan kaki kanannya Menendang dengan kuat ke dada orang tua itu Orang tua itu seperti ketakutan Dia memasang kedua tangannya, mendorong ke depan Ih Ching Ki Yang Wee berseru kaget Sebab di waktu itu dia merasakan kakinya yang tengah meluncur itu Seperti didorong oleh suatu kekuatan yang sangat hebat sekali Dan tubuhnya terdorong kuat Beruntung memang Ching Ki Yang Wee lihai Biarpun begitu mendadak dia terdorong hebat Namun segera dia bisa mengerahkan tenaga dalamnya Kakinya yang satu menjejak tanah Maka tubuhnya melesat cepat sekali melambung empat tombak lebih Bekuk dia teriak Ching Ki Yang Wee kepada Kang Wee Dia hanya pura-pura tidak mengerti ilmu silat Kang Wee juga kaget melihat kuatnya dorongan kedua tangan kakek tua itu Karena kawannya, yang diketahuinya memiliki kepandaian yang tangguh Telah terdorong begitu jauh Tanpa berkata apa-apa dia telah melompat sambil menghantam dengan telapak tangannya Namun orang tua itu berbeda dengan tadi Tampaknya lemah dan tengah keletihan Justru sekarang telah melompat berdiri sambil mengelak dari pukulan tangan Kang Wee kemudian teriaknya Oh, kalian perampok-perampok tidak kenal malu Orang setua aku masih juga ingin dirampok oleh kalian Bukan main mendongkolnya Ching Ki Yang Wee dan Kang Wee Mereka membentak bengis dan serentak menghantam kakek itu Tetapi justru kakek tua tersebut tahu-tahu telah memutar pikulannya Yang menderu-deru kuat sekali Ching Ki Yang Wee dan Kang Wee terkejut Mereka cepat-cepat melompat mundur menjauhi diri Tangan mereka sebat sekali mencabut keluar senjata masing-masing Setelah saling pandang satu dengan lain Kedua perwira tentara kerajaan ini menerjang kepada si kakek Pedang Ching Ki Yang Wee meluncur sangat hebat sekali Menikam ke arah tenggorokan kakek tua itu Sedangkan pecut Kang Wee juga meluncur mengandung kekuatan luakang yang dasyat Karena mereka menyerang tidak tanggung-tanggung